Kita di Masjid Napaul, sudah selesai sholat subuh, mau kembali ke hotel Sarapak Ayo, selesai Senam Ayo, selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan adik-adik semua Pada video sebelumnya, Kak Tian menuju ke Taman Rodo dan juga Mahkam Baki ya Pada kegiatan video umroh kali ini Nah, seperti apa kegiatan Kak Tian berikutnya Buat teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel Sanggar Da Vinci ya Salat subuh berjamaah Badam Hahaha Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah selesai Sholat subuh berjamaah Di masjid Nabawi Nah teman teman Dan adik adik semua Beginilah suasana Setelah selesai sholat subuh Di masjid Nabawi Dan sekarang kita Tidak langsung ke hotel ya Katian dan teman teman Disini Mau melihat Payung yang ada di masjid Nabawi Ini terbuka Jadi kita mau Menunggu detik detik Payung ini terbuka Nah Seperti apa sih videonya Kita tunggu sebentar ya teman teman Mungkin Katian akan Bikin videonya Jadi cepat ya Biar kalian Tidak penasaran Hehehe Hehehe Nah adik adik dan teman teman semua Indah sekali ya Tadi payungnya Saat terbuka Kita takjub sekali Melihatnya Tidak bisa diungkapkan dengan kata kata ya Nah sekarang Nah sekarang Kak Tian Sedang berada di hotel Sedang menikmati Sarapan pagi Bersama rombongan lainnya ya Mohon maaf Ini Kak Tian Makannya banyak banget ya Hehehe Soalnya Laper sekali teman teman Alhamdulillah Masakan disini Sangat pas Untuk lidah lidah Orang Indonesia ya Nah setelah ini Kita akan Persiapan Akan berangkat Bersama rombongan Dari Zahidatur Travel Yaitu Menuju ke Masjid Kuba Dan Kebun Kurma Setelah itu Akan mengunjungi tempat lainnya ya Teman teman Supaya tidak ketinggalan Videonya Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel Sanggar David C Dan juga Bisa subscribe Youtube channelnya Dari Zahidah Nufus Travel Oke teman teman Selamat menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Satu Dua Tiga Barang siapa Yang Eh Tuhan Tata hara Yang bersuci di rumahnya kita sudah sampai di masjid kubah masjid kubah alhamdulillah sudah sampai di masjid kubah alhamdulillah teman-teman dan adik semua kita sudah sampai di masjid kubah perjalanan kita hari ini lancar sekali alhamdulillah ya nah teman-teman dan adik semua masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah di Kuba masjid ini memiliki pesona keindahan dan nilai sejarah yang penting dalam tahrik Islam sehingga menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi masjid tersebut menjadi titik awal sejarah kemasjitan dalam Islam masjid ini berada di tepi kota Madinah di kawasan perkampungan yang dinamai Kuba kurang lebih 5 km ke arah selatan masjid Nabawi nah teman-teman terima kasih sekali yang sudah menonton semoga video ini menjadikan inspirasi dan informasi buat kalian semua ya dan Kak Tian doakan semoga kalian yang belum pernah ke sini akan disegerahkan bisa ke sini dan juga buat kalian yang sudah pernah ke sini semoga diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke sini Kak Tian juga ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Lina Karyoto beserta Bapak yang sudah memberangkatkan Kak Tian ke sini bersama guru-guru dari TK Kemala Bayangkari dan teman-teman Kak Tian juga terima kasih kepada Ustadz yang telah membimbing kami ada Ustadz Zaki dan juga Ustadz Akbar ya dan pastinya terima kasih juga kepada Syahida Tour Travel yang sudah memberikan pelayanannya yang terbaik untuk kami dan rombongan semua oke teman-teman Kak Tian off dulu videonya karena akan beribadah di Masjid Kubah ini nanti kita lanjut lagi ya Alhamdulillah di dalam Masjid Kubah Masjid Kubah Masjid Kubah Masjid Kubah Masjid yang dibangun oleh Roswell Masjid MB Masjid Kubah Masjid Kubah Masjid Kubah Terima kasih. 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 lagi di video berikutnya uh pada beli es krim dia es krim es krim aduh iya aku gak dikasih aku gak dibeliin nih berapa 15.000 bisa pakai rupiah alhamdulillah selesai juga rangkaian kegiatan hari ini ya teman-teman dan adik semua awalnya tadi kita sudah berangkat ke masjid kubah dilanjutkan ke kebun kurma dan juga ke jabal uhud nah sekarang kita dalam perjalanan pulang setelah itu kita akan lanjutkan sholat di masjid nabawi ya buat teman-teman dan adik-adik semua yang mau lihat kegiatan umroh katian selanjutnya tetap ikutin videonya ya untuk kegiatan besok katian akan mengambil mikot yaitu di masjid bir ali ya mudah-mudahan lancar semuanya dan katian ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai sekarang boleh juga kalian komen di kolom komen ya dan pastinya katian selalu doakan semoga teman-teman dan adik-adik semua yang ingin ke tanah suci semoga disegerakan dan juga buat kalian yang sudah pernah semoga bisa kembali lagi dalam waktu yang secepatnya ya katian pun ingin sekali kesini mengajak keluarga dan anak katian mudah-mudahan ada rejeki ataupun kesempatan yang bisa melancarkan semuanya oke adik-adik sampai ketemu lagi di video berikutnya semoga video ini memberikan inspirasi dan juga informasi kepada kalian semua terima kasih juga kepada para ustadz yang telah membimbing yaitu ustadzzaki dan ustadzakbar dan pastinya tim zahida tur travel yang sudah menyediakan semua fasilitas yang kami butuhkan selama di Madinah dan Mekah dan tidak terlepas juga katian ucapkan untuk ibu dan bapak serta keluarga dari ibu lina karyoto yang sudah memberangkatkan katian juga beserta guru-guru bayangkari untuk bisa umroh kali ini terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya semoga akan segera tayang video berikutnya ya mohon maaf kalau lama karena katian juga disela-sela kesibukan jadi harus segera edit dan juga sambil diselingi kesibukan yang lainnya oke teman-teman ini untuk video selanjutnya katian dan teman-teman sudah pakai kain ikhrom untuk persiapan mengambil mikot ya dan pastinya agak sedih juga ya akan meninggalkan madina dan bakalan kangen lagi untuk suasananya disini ya dan tapi ada rasa bahagia juga karena kita mau berangkat untuk ke Mekah oke teman-teman dan adik-adik semua sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati